Langit malam selalu punya banyak rahasia. Tapi, ada satu cerita yang sudah beredar selama berabad-abad dan membuat banyak orang penasaran. Cerita tentang bulan yang terbelah. Ya, kamu nggak salah dengar. Bulan, benda bulat besar yang sering kita lihat di malam hari itu, katanya pernah terbelah menjadi dua bagian. Wah, kalau pecah beneran, kira-kira kita perlu beli lem super kuat buat nempelin lagi ya. Cerita ini nggak cuma dongeng. Bahkan, tertulis dalam kitab suci, diceritakan dalam sejarah, dan diteliti oleh ilmuwan. Jadi, dalam video ini, kita akan kupas tuntas. Apakah bulan benar-benar pernah terbelah atau cuma salah lihat? Yuk, kita mulai. Cerita tentang bulan yang terbelah ini berasal dari kisah dalam sejarah Islam. Menurut banyak sumber, peristiwa ini terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, di mana sekelompok orang mengaku melihat bulan terbelah menjadi dua bagian, lalu kembali menyatu. Peristiwa ini dilaporkan disaksikan langsung oleh orang-orang di Makkah saat itu. Beberapa sejarawan Islam mencatat bahwa peristiwa ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah dakwah. Bahkan, cerita ini tersebar dari mulut ke mulut dan menjadi perbincangan hingga ke berbagai penjuru wilayah. Nah, zaman dulu belum ada kamera atau satelit, jadi semuanya berdasarkan pengamatan langsung. Bayangkan betapa hebohnya saat itu. Eh, maaf. Maksudnya, coba pikirkan, kalau sekarang kita lihat bulan pecah, mungkin semua orang langsung siaran live di media sosial. Kalau kita bahas bulan terbelah, para ilmuwan juga nggak tinggal diam. Para astronom dari zaman ke zaman mencoba meneliti apakah mungkin bulan benar-benar pernah terbelah. Dan ternyata, permukaan bulan memang punya garis panjang yang disebut riles atau retakan. Salah satu yang terkenal adalah riles straight wall yang panjangnya sekitar 110 kilometer. Beberapa ahli percaya, retakan ini bisa jadi bekas aktivitas geologis atau tabrakan dengan benda luar angkasa jutaan tahun lalu. Tapi, apakah itu cukup besar untuk jadi bukti bulan pernah terbelah dua? Menariknya, bukan cuma dalam catatan Islam saja peristiwa ini disebutkan. Beberapa catatan sejarah dari India juga menyebutkan adanya fenomena aneh di langit yang terjadi pada waktu yang hampir sama. Di Kerala, India Selatan, ada seorang raja bernama Raja Ceraman Perumal yang konon menyaksikan sendiri bulan terbelah dan akhirnya masuk Islam karena hal itu. Cerita ini memang tidak ditemukan dalam naskah ilmiah modern, tapi banyak masyarakat di India yang masih meyakini legenda ini sebagai bagian dari sejarah mereka. Wah, bulan bisa menyatukan dua budaya yang berbeda. Ya, kalau gitu, jangan-jangan bulan juga bisa jadi agen perdamaian dunia. Kita lanjut ke bukti modern. NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, sudah mengirim misi ke bulan sejak tahun 1969 lewat misi Apollo. Para ilmuwan NASA juga memotret dan memetakan permukaan bulan secara detail. Mereka memang menemukan retakan, patahan, dan bekas aktivitas geologis. Tapi sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari NASA yang menyatakan bulan pernah terbelah dua dan menyatu kembali. Namun, banyak kalangan meyakini bahwa retakan yang ada cukup besar dan misterius. Seperti retakan bernama Rima Ariadaius, yang panjangnya hampir 300 km dan lebar 10 km. Ukurannya luar biasa, tapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa bulan pernah pecah belah. Secara ilmiah, bisa nggak sih bulan pecah dua terus gabung lagi? Para fisikawan menjelaskan bahwa jika bulan sampai benar-benar terbelah, itu akan membutuhkan energi yang sangat besar. Tapi masalahnya, kalau pecah dua, gaya gravitasi harusnya menyebabkan perubahan orbit atau efek besar di bumi. Namun, sejauh ini, tidak ditemukan jejak efek besar tersebut di masa lalu. Namun, ada satu teori menarik. Beberapa ahli mengatakan bahwa bulan bisa saja mengalami retakan besar karena benturan meteor, lalu bagian itu seakan-akan terbelah. dalam pandangan dari bumi. Jadi, bukan benar-benar terbelah, tapi terlihat seperti terpisah karena efek cahaya, bayangan, atau bentuk retakan itu sendiri. Hmm, jadi semacam ilusi optik kosmik. Bagaimana menurut kalian? Fenomena bulan terbelah memang menarik karena ada campuran antara kepercayaan, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Dari sudut pandang umat Islam, kejadian ini adalah mukjizat. Dari sudut pandang ilmiah, ada bukti permukaan bulan yang retak, tapi belum bisa disimpulkan sebagai perpecahan total. Yang pasti, ini bukan hal yang bisa dikesampingkan begitu saja. Banyak fenomena alam yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu modern. Jadi, selama tidak ada bukti yang membantah secara pasti, cerita bulan terbelah tetap jadi salah satu misteri paling menarik. Nah, setelah semua yang kita bahas, dari kisah sejarah, catatan budaya lain, sampai bukti ilmiah modern, satu hal jadi jelas. Bulan memang menyimpan banyak misteri. Apakah benar pernah terbelah? Mungkin. Apakah kita sudah tahu jawabannya pasti? Belum tentu. Tapi justru karena misterinya itu. Bulan jadi makin menarik untuk diteliti dan dibicarakan. Alam semesta itu seperti tetangga yang pendiam. Kelihatan tenang, tapi diam-diam punya banyak rahasia. Dan rahasia itu nggak bakal kebuka kalau kita berhenti penasaran. Siapa tahu suatu hari, dengan teknologi yang lebih canggih, kita bisa menemukan jawabannya? Sekarang, aku mau tahu pendapat kamu. Menurut kamu, apakah bulan benar-benar pernah terbelah? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu jawabanmu bisa jadi inspirasi untuk penelitian masa depan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tetap penasaran karena kadang. Pertanyaan lebih seru dari jawabannya. Ah itu tidak tahu. Jangan lupa ketiga. Jangan lupaática.